Nah masalah kedepannya aku mau pakai hijab atau enggak itu urusan aku sama yang di atas, urusan hidup aku tertutup ataupun tidak. Diposting di sosial media saat itu, keduanya saling cinta hingga memberikan hadiah. Namun ternyata sebulan pas kememberikan mobil, Dinar Candy menyesal karena harus putus dan bata menikah dengan Rido Ilahi. Pemberitaan datang dari Dinar Candy yang batal menikah meski sudah melakukan prawedding dan perkenalan keluarga. Dinar Candy batal menikah usai berantem besar dengan Rido yang menurut Dinar Candy emosinya memang meluap-luap. Kali ini Dinar Candy yang batal menikah ternyata sudah membelikan mobil untuk Rido Ilahi. Dinar Candy yang nampaknya mengungkapkan baik-baik putusnya namun berbeda dengan Rido Ilahi. Rido Ilahi menguliti Dinar Candy, menyebutkan Dinar Candy nampak masih ingin main-main dan tak serius dengan pernikahan yang direncanakan. Jadi guys aku tuh bukan buka tutup hijab, tapi memang aku tuh kalau mau pergi pengajian pakai hijab. Bayangin aja kalau pergi pengajian enggak pakai hijab, dilihatin ibu-ibu lah apa gimana. Sahabat-sahabat dari Dinar Candy pun mengingiakan nampaknya Dinar Candy terlalu bucin kepada Rido Ilahi. Bahkan masalah keuangan pun menurut Nikita Mirjani, teman dari Dinar Candy, nampaknya Dinar Candy hanya dimanfaatkan oleh Rido Ilahi yang tak bekerja di mata Nikita Mirjani saat ada di konten Daddy Kobusier. Kesal dengan Rido Ilahi yang keluar-keluar masalah putusnya kali ini Dinar Candy akhirnya membongkar. Mengaku kalau dirinya capek berpacaran dengan Rido Ilahi, apa-apa dijadikan konten. Dinar Candy yang menginginkan privacy dalam hubungannya, nampaknya tak bisa karena Rido Ilahi selalu membuat ini jadi konten dan mencari sponsor. Terus kalau aku pergi ke mall sama teman-teman yaudah biasa aja, biasalah anak muda. Terus kalau polong kampung aku tuh memang rumah aku tuh bersebelahan dengan madrasah. Terus sebelahnya tuh ada masjid jadi suka tertutup lah menghargai gitu. Rido Ilahi membantah kalau dirinya memanfaatkan Dinar Candy dan pengangguran. Rido Ilahi mengaku dirinya masih bekerja dan masih sutih. Meskipun pendapatannya tak sebesar Dinar Candy, Rido Ilahi mencoba bertanggung jawab untuk Dinar Candy. Kata adik aku, dulu wah murah banget, sekarang wah panik banget. Itu tuh slogan apa sih aku mah gak ngerti beneran. Apa sih ya guys? Ada yang tau gak coba komen di bawah. Aku tidak pernah nyusahin orang, aku makan pake uang sendiri. Dan aku tuh gak pernah nipu orang, terus gak makan hak orang. Terima kasih.